Golda Meir, perempuan besi di tengah konflik Israel-Palestina Bapak Paus, Anda mau tahu ingatkan masa kecil saya? Serangan besar-besaran di Kiev terhadap kami warganya Ketika kami bersikap memaafkan dan ketika kami tidak memiliki tanah untuk ditinggali Dan ketika kami lemah, kami digiring ke kamar gas Kata Golda Meir, Perdana Menteri Israel yang menjabat pada tahun 1969-1974 Kepada Paus Paul Anam di Fatikan pada 15 Januari 1973 Golda Meir berkata kepada wartawan New York Times bahwa ia berbicara dengan tegas sambil menatap mata Paus Bahasa tubuh yang kala itu dianggap jarang terjadi Karena biasanya lawan bicara Paus memilih tidak menatap langsung mata Paus Demi menghormati kedudukan Paus Tapi Golda terlanjur terusik Ia risih mendengar perkataan Paus Mengapa kamu tega berbuat begitu keras kepada bangsamu sendiri? Golda Meir yang kala itu berusia 75 tahun Tidak rela mendengar ucapan yang seolah-olah menyeratkan bahwa dirinya tidak berupaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah Terutama dengan bangsa Arab Palestina Paus memanggilnya dengan maksud menawarkan bantuan Andai kata Golda Meir perlu berantara dalam membangun dialog dan relasi dengan pemimpin negara Arab Sebelum bertemu Golda Meir, Paus telah menjalin relasi dengan sejumlah raja-raja negara Arab Seperti Jordania, Mesir, Syria, Tunisia, Algeria, Kuwait, dan Irak New York Times mencatat Fatikan sesungguhnya sangat berhati-hati kalah hendak berbicara dengan Golda Meir Paus tak ingin hal itu malah bikin dirinya dicap memihak negara tertentu Keinginannya adalah melihat pimpinan negara Timur Tengah mampu memperlakukan tanah terjanji Yerusalem dengan semestinya Dan melihat umat katolik serta golongan minoritas yang tinggal di daerah tersebut bisa hidup nyaman Di ujung pertemuan, suasana pembicaraan di antara mereka mencair Setelah Paus menyampaikan tujuan pertemuan itu dengan jelas Golda Meir mengupayakan perdamaian dengan Palestina sejak tahun 1947 Saat itu, ia mengunjungi Raja Abdullah yang berkuasa di Palestina Untuk membicarakan soal realisasi keputusan PBB terkait pembagian wilayah di Palestina Pada 29 November 1947, PBB menerbitkan keputusan yang isinya adalah Pembagian wilayah antara Israel dan Palestina dan Yerusalem Usul ini diterima Israel, tapi tidak diterima oleh pimpinan negara Palestina Bila dirumut ke belakang, perdebatan soal pembagian wilayah antara Israel dan Palestina ini Sudah terjadi berabad-abad lamanya Ditarik mundur ke seribu abad sebelum Masehi Dikutip Kitab Raja Solomon yang berkuasa atas Yerusalem Pada 931 sebelum Masehi, Yerusalem utara dikuasai kerajaan Israel Kemudian pada abad-abad berikutnya, daerah tersebut dikuasai berbagai bangsa lain Di antaranya Yunani, Romawi hingga Kekaisaran Ottoman Pengakuan terhadap wilayah kaum Israel kembali terjadi pada masa peran dunia pertama Kala Inggris menaklukkan Ottoman dan berkuasa atas Palestina Pada 1917, terbit deklarasi Balfour Yang isinya, pemerintah Inggris mendukung terbentuknya wilayah bagi kaum Israel di tanah Palestina Hal tersebut memunculkan harapan bagi kaum Israel dan Yahudi Para penganut Sionis, gerakan yang menganggap pembentukan negara Israel bagi kaum Yahudi Adalah solusi sikap antisemitisme yang menjamur di Eropa Menemukan Balfour ini sebagai titik terang Kenyataannya tidak demikian Perlawanan dari negara-negara Arab yang juga merasa berhak memiliki seluruh daerah Palestina Terus saja terjadi Ketika Goldamir menjabat sebagai Kepala Departemen Politi Komunitas Yahudi Ia menemui Raja Abdullah, penguasa Trans-Yordania Untuk membicarakan soal wilayah Israel Pertemuan itu terjadi satu hari sebelum Israel mendeklarasikan kemerdekaannya Pertemuan tidak berjalan lancar Dikutip dari salah satu sumber Disebutkan ada kesalahpahaman dari kedua belah pihak dalam menafsirkan resolusi PBB Tapi Goldamir dan para pejabat Yahudi Tetap yakin bahwa resolusi PBB memungkinkan mereka untuk mendirikan negara Israel 24 jam setelah Israel merdeka Negara tersebut diserang oleh negara-negara Arab Goldamir saat itu diutus pergi ke Amerika Serikat Untuk meminta dana bantuan guna membeli senjata Ia kembali dengan 50 juta dolar Amerika Serikat Sebuah angka yang besar pada saat itu Hal ini tercatat sebagai salah satu prestasi Goldamir Tantangan besar berikutnya dalam hidup Goldamir muncul pada tahun 1973 Delapan bulan setelah Goldamir bertemu Paus Perang Yom Kippur terjadi Mesir menyerang Israel pada hari raya paling suci yang dirayakan umat Yahudi Yom Kippur disebut-sebut sebagai perang dengan biaya termahal yang terjadi di Israel pada saat itu Israel memenangkan perang tersebut Upaya damai sempat diinisiasi Perdana Menteri Mesir Anwar Sadat Tapi kali ini Goldamir menolaknya Israel bahkan sempat melanggar gencatan senjata yang ditetapkan oleh PBB Kemenangan Israel dalam perang Yom Kippur ini ternyata tidak membawa kebahagiaan pada diri Goldamir Dalam sebuah artikel yang terbit di New York Times pada tanggal 9 Desember 1978 Dikisahkan bahwa perang tidak pernah membahagiakan hati Goldamir Hal yang membuatnya bahagia hanyalah berada di Negev dan mengurus cucu Ia tidak pernah suka perang dan kekerasan Memori masa kecil yang buruk soal kejadian pempantaian masal di Kiev Ukraina tempat kelahirannya Jadi alasan jelas mengapa ia membenci kekerasan Pada 1906 Goldamir bersama ibu dan saudarinya terpaksa meninggalkan kota kelahiran mereka Untuk pergi ke Amerika Serikat demi mendapatkan hidup yang lebih nyaman Di Amerika Serikat Goldamir menjadi perempuan yang punya pendidikan tinggi Sejak SMA Goldamir aktif mengikuti berbagai aktivitas dalam komunitas kaum Yahudi Pada 1921 Goldamir memutuskan tinggal di kibuts yaitu komunitas kolektif orang-orang Yahudi Di sana ia melakukan pekerjaan beternak dan bercocok tanam Setelah itu Goldamir bergabung dengan Histadur Organisasi pekerja di Israel serta menjabat sebagai sekretaris Dewan Buruh Perempuan Namanya mulai diingat publik dan diperhitungkan di ranah politik Kala ia bernegosiasi dengan pemerintah Inggris Agar menizinkan 100 ribu orang Yahudi untuk masuk ke Palestina setiap bulannya Kala itu Goldamir adalah satu-satunya anggota organisasi Yahudi yang tidak ditahan pemerintahan Inggris Karena ia seorang perempuan Setelah negara Israel berdiri Goldamir pernah menjabat sebagai menteri dalam negeri, menteri luar negeri, dan menteri tenaga kerja Sebagai politikus, Goldamir dijuluki perempuan besi lantaran sikapnya yang keras dan tegas Pada tahun 1977, ia menyatakan dirinya telah lelah bekerja dan ingin menghentikan seluruh kegiatan dalam dunia politik Pada 8 Desember 1978, Goldamir meninggal akibat penyakit linfoma yang dideritanya